Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel Samudera Itawa Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan sedikit informasi Mengenai dunia petanakan khususnya kambing PE Jadi bila mana ada dari sahabat Samudera Itawa semuanya Yang masih baru terjun Masih pemula bisa ditonton videonya sampai habis Jangan sampai dilewatkan Karena pada kesempatan kali ini ada yang spesial Jadi ada yang spesial teman-teman semuanya Jadi Alhamdulillah Kemarin kami telah mendatangkan satu lagi pejantan baru Luri Sawong Gale Eh maaf salah Luri Labas teman-teman semuanya Jadi kemarin kami mendatangkan Mendatangkan satu maskot pejantan baru Luri Labas Dari Bapak Yanto Lumajang Jadi untuk teman-teman semuanya Yang masih belum mengetahui Bisa ditonton videonya sampai habis Spek-spek kambing pejantan Setelahnya mungkin Breding kontes Mengarah ke kontes Jadi speknya seperti apa Bisa ditonton videonya sampai habis Jangan sampai dilewatkan Dan sebelum kami memberikan informasinya Tak lupa juga kami ingatkan bagi sahabat Samudera Itawa semuanya Jangan lupa tonton videonya Tonton video-video kami di channel kami Sampai habis Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan bagi sahabat Samudera Itawa semuanya Yang masih belum subscribe Moga bisa langsung di subscribe di channel kami Samudera Itawa Dan sebelum kami memberikan informasinya Kami ingatkan sekali lagi juga Kami sampaikan ke sahabat Samudera Itawa semuanya Jadi Kami memang Hari ini tujuan kami ke depan Menginginkan Jadi menginginkan Kedepan hasil produksi Ternak kita itu semakin meningkat Kualitasnya terutama Di bagian kualitas itu harus meningkat Kualitas anak-anaknya juga harus meningkat Nanti biar harga jualnya bisa meningkat Seperti itu Jadi kita memang harus Terubah di bagian pejantan Pejantan itu memang sangat penting sekali Itu kunci Termasuk kunci permainan kita Kalau kita punya pejantan bagus Maskat bagus Aku yakin anaknya nanti bisa Ngikut bagus Kebanyakan seperti itu Yang pernah saya alami Jadi kalau untuk spek induknya Jangan khawatir Walaupun kita tidak memiliki induk bagus Istimewa Tidak memiliki induk grading kontes Tidak memiliki induk kelas kontes Aku yakin ke depan Kalau kita silangkan Kita sabar Kita silangkan Kita grading Sama jantan bagus Anaknya pasti bisa keluar bagus Seperti itu Jadi jangan khawatir Dan untuk hari ini Program itulah yang saya Kejar Jadi kami menginginkan Nanti Kelas pemula-pemula Yang baru terjun Tidak perlu membeli Kambing betina Dengan harga mahal Jadi kalau bisa Ditekan serendah mungkin Bahkan Dengan budget Mungkin Kalau bisa dibawah 10 juta Nanti bisa disilangkan Sama pejantan bagus Agar anaknya bisa keluar bagus Jadi kita mungkin Bisa menekan di Modal betina Agar tidak terlalu Berbahaya Karena untuk betina Kalau kita rawat Tidak bisa menghasilkan Anaan dengan kualitas bagus Harga juanya Nanti pasti bisa menurun Keuntungan kita Tetap Beda dengan Istilahnya kita membeli Kambing betina Walaupun dengan Standar Harga Kita silangkan dengan Jantan bagus Nanti anaknya bisa Keluar bagus Mungkin lebih positif Seperti itu Lebih efektif Seperti itu Jadi khusus Hari ini Spesial Teman-teman Soalnya Kemarin kami Mendatangkan Satu lagi Maskot bejantan Luri Labas Jadi ini bisa dicermati Benar-benar Mulai dari spek kepalanya Jenis bentuk kepala Seperti ini Dagu Hidung Telinga Tanduk Pola warna Jadi untuk speknya Seperti ini Ini saya mulai Dari depan Motif kepala Cembung Pendek Dagu tebal Telinga rapi Simetris Pola warna Sangat bagus Rapi Kaki juga ada Hitamnya Jadi untuk kebelakang Bulu rewas Sangat istimewa Sangat lebat Dan panjang Ekor juga Sangat panjang Cuman untuk ekor Ini bulu ekor Ada kerusakan sedikit Di bagian bulu ekor Jadi masih Separuh Ada yang rusak Tapi Insya Allah Nanti tetap Bisa berkembang Karena ini masih muda Jadi untuk spek Bulunya Seperti ini Rewas Bulu rewas Jadi Kemarin Kami mendatangkan Satu maskot Bejantan Dari Bapak Yanto Lumajang Jadi kambing ini Di kandangnya Bapak Yanto Dikasih nama Sinar Sinar itu Masih cucu Labas Dulu Bapak Yanto belinya Masih kelas E Waktu itu Juara 1 Di Purworejo Kalau tidak salah Saya juga Sempat mengikuti Jadi waktu itu Masih kelas Purworejo Itu kelas D Kelas E Tidak ada Karena waktu itu Kontes di Purworejo Jadi kelas D Cuman waktu itu Kambing ini Masih agak kecil Kisaran mungkin Kisaran 3 bulanan Jadi kambing ini Dulu Bapak Yanto Mendapatkan dari Klaten Kalau tidak salah Dari sahabat ternak Klaten Dia mempunyai Bejantan Anak Labas Dan akhirnya Menghasilkan Anakan seperti ini Jadi waktu itu Di kontes Purworejo Ini juara 1 Di kontes Purworejo Kelas D Umur masih 3 bulanan Waktu itu Sama Bapak Yanto Kalau tidak salah Ini dibeli Kisaran 25 juta Kalau tidak 30 juta 25 juta Yang jelas Kisaran harga segitu Waktu itu Masih kelas D Umur kisaran 3 bulan Dan untuk Selanjutnya Kemarin Selanjutnya Di kelas D C juga pernah juara Jadi memang Ini kecilnya Dulu pernah sering Menyabut gelar juara Dan hari ini Kalau tidak salah Umur masih Belum genap 3 tahun Jadi masih Belum genap 3 tahun Alias masih Sangat muda Untuk spek bejantan Karena untuk bejantan Itu bisa mencapai 5 bahkan 6 tahun Kalau kita rawat Dengan bagus Sampai 6 tahun Lebih juga bisa Jadi ini Sangat masih muda Kambing ini Di Bapak Yanto Dikasih nama Sinar Tapi Untuk speknya Seperti ini Jadi kami memang Menginginkan Luri labas Dengan motif Kepala bluer Nyadil Pola warna Sangat bagus Rewas juga Lebat Kalau bisa Agar nanti Anak-anaknya Bisa keluar bagus Speknya bisa masuk Ke ranah kotes Jadi Kita memang Harus menekan Di bagian bejantan Bejantan memang Harus benar-benar Maksimal Kualitasnya harus Bagus Seperti itu Jadi kambing ini Yang dikasih nama Sinar Di kandangnya Bapak Yanto Alhamdulillah Boleh saya Beli Sama beliau Jadi Kambing ini Memang Kemarin Kemarin Pernah saya Tanyakan Tapi tidak Dijual Dan Alhamdulillah Kemarin Sudah bisa Dibeli Tapi Yang jelas Untuk spek Kambing seperti ini Memang agak Fantastis Teman-teman Untuk spek Harganya Sangat fantastis Bagi saya Itu sangat Fantastis Karena Untuk Recording Kambingnya pun Juga bagus Untuk spek Spek poinnya Juga sangat bagus Jadi kita memang Harus menghargai Sebuah karya Dari teman kita Jadi Untuk kambing bagus Memang Jarang kita menemukan Dengan harga murah Tapi yang jelas Pasti harganya Mahal Seperti itu Jadi untuk Bejantan ini Kemarin Alhamdulillah Ini Terbayar Jadi memang Saya bayar Kemarin Dengan Dengan harga 75 juta Jadi Alhamdulillah Sama Bapak Yanto Di Ikhlaskan Saya rawat Seperti itu Jadi Ini Saya Ambil Dengan harga 75 juta Tujuan kami Kedepan Semoga Sering juara Satu Artinya Kandidat Juara Seperti itu Tiga besar Dan umur Masih sangat muda Belum genap Tiga tahun Jadi Mungkin Seperti itu Teman-teman semuanya Sedikit informasi Dari kami Hari ini Dan mungkin Doakan Agar kambing Tetap sehat Di kandang kami Dan tentunya Kedepan bisa Mencetak Memproduksi Anak-anak Dengan kualitas Bagus Seperti itu Agar Nanti Yang membeli Kambing Darah-darah Di kandang kami Bisa saya Kawinkan Dengan jantan Baru ini Agar anaknya Bisa keluar Bagus Itu Tujuan utama Kami Kedepan Jadi Kita memang Harus Bisa Membenahi Memperbarui Memperbaiki Meningkatkan Kualitas produksi Hasil ternak kita Itu jalan Satu-satunya Agar Kedepan Kita bisa Bersaing Di kancah Nasional Seperti itu Jadi mari Kita Belajar Bersama-sama Kita Bekerja Sama-sama Jadi Maju Bersama-sama Dengan Samudera Itawa Jadi silahkan Yang berminat Mengambil Darah-darah Di kandang kami Insya Allah Kedepan Bisa Dikawinkan Dengan Jantan kami Yang bernama Sinar Jadi semoga Sinar tetap Sehat Dan bisa Bertahan Di kandang Samudera Itawa Tapi yang jelas Mungkin Untuk sementara Masih belum Saya buka harga Untuk Sinar Karena Saya sendiri Mengambil Dari Bapak Nyanto Sudah Harga 75 juta Itu sudah Saya anggap Sangat fantastis Untuk harga Jadi Mungkin sementara Masih saya pertahankan Belum dikeluarkan Tapi kalau memang Ada yang Berminat Cocok Tetap bisa Saya keluarkan Seperti itu Jadi Semuanya Serba mungkin Jadi mungkin Cukup sekian Informasi dari kami Hari ini Di kandang kami Samudera Itawa Spesial Pendatang baru Maskot Bejantan Di kandang Samudera Itawa Yang bernama Sinar Jadi semoga Bisa bermanfaat Bila ada Kurang punya kata Dari kami Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itawa Luar biasa Pokok Yakin Oramung Jari Terima kasih Sub indo by broth3rmax